Film akan berfokus pada sosok David, seorang anak muda yang normal dan tidak terlalu pintar di sekolahnya Pada adegan ini, David sedang memberikan sebuah hadiah kepada teman sekelasnya yang bernama Millie Dimana si David ini ternyata memiliki ketertarikan dengan gadis mulus tersebut Tak lama datanglah Mark, seorang teman sekelasnya yang lain dimana dia mengambil hadiah tersebut Lalu melemparkannya ke atas sungai yang beku Tak diduga, David nekat mengambilnya Dan yang terjadi selanjutnya, es pun pecah dan David tenggelam ke dalam air Namun yang mengejutkan adalah, kejadian tersebut ternyata memicu kemampuan terpendamnya untuk melakukan teleportasi Dimana David tiba-tiba sudah berada di perpustakaan sekolah Tapi sebelum lanjut, intro dulu Sadar akan kemampuannya, David pun memutuskan untuk melatihnya Dan satu hal yang menarik, David hanya bisa berpindah atau melompat ke tempat yang sudah pernah dia lihat sebelumnya David sendiri tinggal bersama ayahnya yang seorang pemabuk dan ibunya pergi meninggalkan mereka berdua entah kemana Sehingga David bisa melakukan apapun sesuka hati tanpa takut ada yang melarang Untuk itu, David pun memutuskan untuk merampok sebuah bank Dimana dia hanya perlu melihat isi banker bank tersebut dengan berpura-pura numpang ke toilet Sehingga setelah dia melihat lokasinya, David hanya perlu menjalankan aksinya Namun yang David tidak tahu bahwa ternyata ada sebuah organisasi yang mengetahui kemampuan seperti itu Dan mencoba melenyapkan kaum pelompat dari muka bumi ini Dan orang ini adalah Ronald, salah satu pemimpin organisasi Paladin yang memburu orang-orang seperti David Alasannya, karena mereka menganggap bahwa kaum pelompat merupakan orang-orang terkutuk Dimana keajaiban tersebut cenderung bisa merusak tatanan globalisasi dan hanya Tuhan yang bisa berada dimana saja dan kapan saja Beberapa tahun David hidup dengan uang haram tersebut Sekarang dirinya tinggal di apartemen dan kerjaannya hanya berkeliling dunia saja Di saat orang lain hanya beraktifitas di ruang lingkup yang itu-itu saja David memulai aktivitasnya dengan sarapan di Mesir, boker di Kepulauan Galapagos, mandi di Hawaii, nongkrong di Cicahem dan hunting cewek di London Enak sekali si anjing ini Namun saat berada di London, kita akan diperlihatkan seorang pemuda bernama Griffin yang nampak sadar akan kemampuan David Yang pada faktanya, si Griffin ini ternyata adalah seorang pelompat juga Saat pulang ke apartemennya, David pun dikejutkan saat melihat Ronald sudah berada di sana Karena ternyata, Ronald berhasil menyelidiki kasus perampokan bank yang terjadi beberapa tahun yang lalu Dan berhasil melacak keberadaan David Terjadi pertarungan di antara mereka dimana akhirnya kita akan tahu bahwa kelemahan pelompat seperti David adalah listrik tegangan tinggi Beruntung David masih bisa selamat dengan melompat ke ruangan lain Kemudian melompat lagi ke dalam kamar rumahnya dulu Saat sang ayah sadar bahwa David telah kembali, dirinya pun memohon untuk tidak pergi meninggalkannya dan memberinya sedikit uang untuk membeli ciu Namun karena David yang masih benci dengan kelakuan ayahnya di masa lalu David pun memilih untuk meninggalkannya dan pergi ke rumah Millie gebetannya waktu kecil Ibunya pun mengatakan bahwa Millie sekarang bekerja di sebuah bar dan David pun ke sana untuk menemuinya Di sisi lain Ronald pun memberikan semua barang di apartemen David dan menemukan foto Millie di sana Sementara itu David terlihat sudah berada di bar tempat Millie bekerja Tak disangka ada Mark juga di sana yang nampak sudah mabuk Hingga terjadi perkelahian kecil antara David dan Mark yang membuat David terpaksa harus menggunakan kemampuannya untuk membuat Mark kapok Dari situ David dan Millie pun kembali dekat dan memutuskan untuk jalan-jalan ke rumah mengunjungi tempat bersejarah di sana Sementara itu Mark akhirnya ditangkap polisi karena berada di dalam banker sebuah bank Tak diduga Ronald yang memilih akses ke setiap institusi mengetahui itu dan mencoba mengintrogasi Mark tentang apa yang terjadi Hingga akhirnya Ronald mengetahui dimana David dan Millie berada sekarang Di sisi lain David dan Millie terlihat sedang berada di sebuah motel di Roma Hotel ya kalau disebutnya kalau gitu Mark Dan yang terjadi selanjutnya adalah Sudah bisa ditebak Mereka pun melakukan pengencerotan yang sudah diidam-idamkannya waktu kecil Hehehe ngiring rawas webbit ah Setelah puas pipis enak David dan Millie pun pergi ke tempat wisata Dimana disitu ada Griffin aliasi pemuda di bar waktu itu yang tengah mengamati David Setelah selesai berkeliling David pun menyuruh Millie untuk menunggu dan akhirnya David bertemu dengan Griffin juga Tak lama datanglah dua anggota pemburu Paladin yang sama seperti Ronald mereka pun bertujuan untuk membunuh para pelompat Beruntung mereka berdua masih selamat dan berhasil mengalahkan para pemburu tersebut Namun yang mengejutkan adalah ketika Griffin kabur ke tempat rahasianya David tak sengaja masuk melalui celah lompatan Griffin Dimana faktanya ketika mereka melakukan teleportasi ternyata mereka meninggalkan bekas berupa celah atau jalur Sehingga David akhirnya mengetahui dimana Griffin tinggal Griffin pun menjelaskan bahwa mereka orang-orang tadi adalah sebuah organisasi yang sudah terbentuk sejak abad pertengahan Dimana mereka melakukan kegiatan seperti membunuh para penyihir dan semacamnya Mereka menyebut organisasinya dengan nama Paladin Dan Ronald merupakan salah satu anggota Paladin yang paling berbahaya dan yang paling banyak membunuh kaum pelompat Griffin pun memperingati David untuk menjauhi orang-orang terdekatnya Karena organisasi Paladin ini akan melenyapkan siapa saja yang menghalangi tujuan mereka Benar saja, Ronald pun terlihat sudah berada di rumah David untuk mencari informasi dari ayahnya Setelah itu Ronald pun membunuhnya Sementara itu David pun memberikan sejumlah uang kepada Millie untuk pergi sejauh mungkin karena dirinya sedang dalam bahaya Namun karena Millie tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia pun justru pulang ke rumahnya Setelah itu David pun pulang ke rumah dan menemukan ayahnya sudah sekarat di sana Dengan cepat dia melompat ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis David pun kembali ke tempat Griffin dimana dia mengajak Griffin untuk memburu Ronald Tapi Griffin mengatakan bahwa itu sia-sia saja Karena sejauh yang dia tahu, pertarungan terakhirnya bersama Ronald justru hampir membuatnya tewas Untuk itu David pun lompat ke rumah Millie dan menemukan dia masih berada di sana Tanpa banyak fikir, David pun membawa Millie untuk melompat ke tempat Griffin Di saat bersamaan, Ronald pun baru saja tiba di rumah Millie dan menemukan celah lompatan David masih tersisa di sana Dan dengan alat canggih yang dibawanya, Ronald pun mencoba masuk melalui celah tersebut Sementara itu, David dan Griffin pun terlibat cekcok karena David membawa Millie ke tempatnya Dimana itu bisa menjadi sangat berbahaya untuk Griffin dan tempat persembunyiannya Dan benar saja, muncullah Ronald dari lompatan tersebut Sehingga membuat mereka berdua harus bertarung dengan Ronald dan anak buahnya Ketika David sudah dilumpuhkan dengan terikat di dinding, kini giliran Griffin yang duel dengan Ronald Griffin pun melakukan hal yang mengedankan Dimana dirinya melompat ke jalan raya di Tokyo Kemudian membawa sebuah bis untuk menyerang Ronald Dan itu cukup berlebihan Sampai sini agak sedikit greget sih kenapa Griffin gak pergi ke gudang senjata gitu ya Terus membawa beberapa AK-14 atau roket launcher kayak apa kek Kayaknya gak masuk akal gitu Masa seorang dengan kemampuan teleportasi bisa kalah dengan manusia biasa yang cuma bisa nyetrom Tapi namanya juga film Lanjut, setelah hampir tewas oleh Bus Budiman itu Ronald ternyata masih bisa berdiri Hingga saat Griffin menyemburnya dengan pelontar api Ronald pun terlempar dan masuk kembali ke dalam celah yang menuju ke rumah Millie Dan tak diduga Ronald pun menggunakan tongkat elektriknya dan menarik Millie masuk ke sana untuk dijadikan Sandra Melihat hal ini sebagai suatu kesempatan emas Griffin pun memutuskan untuk membunuh Ronald Dengan cara meledakan rumah Millie melalui celah tersebut Namun karena Millie masih di sana David pun mengecam tindakan tersebut Hingga saat David membawa kabur detonator peledak tersebut Griffin langsung mengejarnya Sehingga terjadilah kejar-kejaran antara dua pelompat Dimana mereka berkelahi dan melompat ke berbagai tempat Layaknya Ucil dan Bak Yul Sampai jumpa di video Sampai mereka melompat ke kawasan perang Griffin pun berhasil di kalahkan dengan terjebak di antara tower listrik Tak ada waktu lagi David segera melompat ke rumah Millie Dimana dia langsung disergap oleh Ronald dan anak buahnya Sehingga sangat mustahil bagi David untuk bisa lepas dari kawat listrik tersebut Namun bukan film namanya jika tokoh utama tidak bisa melakukan hal yang luar biasa Dimana David melakukan teleportasi dengan memboyong serta rumah Millie ke dalam sungai yang waktu itu dia pernah tenggelam di sana Saat sudah terlepas David langsung membawa Millie melompat ke perpustakaan di sekolahnya dulu Namun tak diduga Ronald juga ikut terbawa lompatan tersebut Untuk mengakhiri ini semua David pun membawa Ronald ke dalam gua di sebuah bukit di kawasan Grand Canyon mungkin Sehingga mustahil bagi Ronald bisa lolos dari sana Namun yang David tidak tahu Ronald ternyata memiliki koneksi dengan Avenger Dan tinggal meminta tolong kepada Tony Stark untuk menjemputnya Setelah semua berakhir David mencari informasi mengenai keberadaan ibunya Dan berhasil mendapatkan alamat rumah yang berada di kutub utara Dan saat David membuka pintu Ternyata itu bukan ibunya Melainkan Bella Swan yang belum menjadi pampir Dan Bella ternyata adalah adik kandung dari David Dimana sang ibu sengaja meninggalkan David dan ayahnya Agar mereka terhindar dari bahaya Namun faktanya ternyata itu terjadi juga Namun karena sang ibu sudah menyesal melakukan itu David pun memaafkannya Dan meminta izin untuk menikah dengan seorang wanita yaitu Millie David dan Millie pun akhirnya menikah Dan berbulan madu ke tempat yang sangat jauh Yaitu planet Mars Dan melakukan malam pertama disaksikan oleh para makhluk preketik Tamat Ending yang membagongkan Jika saya punya kekuatan teleportasi seperti David Saya ingin sekali pergi ke tempat yang sangat sulit untuk didatangi atau dimasuki oleh siapapun Kemana tuh sel penjara para koruptor Saya John sampai jumpa di video selanjutnya Bye Enak kali ya bisa melompat seperti itu Kalau boker bisa langsung ke kamar mandi Terus kalau mau beli rokok ke warung Nggak perlu susah-susah jalan Terus bisa sangat membantu emak saya lagi Kalau mau belanja ke pasar Jadi kalau mau beli tempe atau tahu yang nggak seberapa itu Nggak usah ngeluarin betron portasi yang banyak anjir Bisa pergi ke bulan Foto-foto di sana Buat di post di Instagram Terus bisa berkemah di Jupiter Barbekuan di matahari Tapi yang jadi pertanyaan Bisa nggak ya Kalau masukkan neraka bisa lompat lagi ke surga Barbekuan di matahari